Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Sementara Indonesia Sore hari ini saya memasukkan telur vertil Yang harusnya kita kirim Tadi ya di beberapa tempat Cuma teman-teman Ngirimnya itu di Bukalapak Lalu ngeklik di Parcel, ekoparsel Di XTDC yang lain, jadi kita gak bisa Kita hanya di JNE, karena Di XTDC lain menolak, kayak JNT itu menolak Post juga Jadi JNE saja, nah ini telurnya Yang harusnya hari ini kita Kirim Hari ini kita masukkan Kita set Suhunya ya, yang pertama Suhunya kita maksimalkan 38 derajat Yang terkecil 37,5 Dan sensornya teman-teman, jangan sampai Dimana-mana Di atasnya telur Dan kita biarkan 3 hari Ini besok Kita tambah lagi Kalau gak ada pengiriman Jadi penuh Nanti kita buat Bibit baru Dan Karena kemarin kan Saya minimal pengiriman Seribu ya Untuk wilayah demak Dan sekitarnya Nah sekarang Alhamdulillah kita dapat Rekanan Pembibitan Jadi kita dihubungi oleh Teman yang Peternak juga Yang bisa mengirim Sekala kecil Jadi kita Ngirim Bibit Nanti 350 Ke Tetangga saya Nanti ada yang ngirim Bukan saya ngirim Tapi rekanan saya Harganya sama dengan saya Bahkan bisa lebih murah Karena saya minta harga khusus Kawan-kawan Biasanya ini kan Kita puter musik ya Nah ini musiknya Saya matikan dulu Daripada saya kena Copyright sama Youtube Nah ini Pak siang Yang barusan Sekitar 1 jam setengah Baru dikasih makan Ya Makanya kita Perhitungkan Jadi kita Kita takar ya Jadi ini 2 takaran Yang sesuai yang saya Pernah posting Kawan-kawan Kalau kita menggunakan Pakan murni Ini pakan murni Itu lebih boros Jumlahnya Daripada pakan Campuran ya Contohnya lebih boros Inilah Dari harga lebih boros Lalu dari Gramnya Lebih Lebih berat Jadi misalkan Sama-sama saya Menggunakan 2 cangkir Per Kota ini Ini beratnya Lebih berat Dibanding kalau Dicampur bekatul Ya karena bekatul ini Ini kan Modelnya kan Dia kan ringan Jadi semakin banyak Seperti itu Yang paling penting Burung ini adalah Terjaga Ininya ya Bobotnya Jadi Jadi burung kayak gini Kita timbang Bukan timbang Kita pegang Ini ada senot Kita Apa namanya Kita singkirkan Biar tidak Kena temennya Dan senot ini Pasti dia kurus Nah ini senot kurus Karena apa Karena Wih kasihan Ini matanya Kita obati Nanti Obat yang kita beli Sudah habis Kita menggunakan Obat kimia Jadi kawan-kawan Silahkan subscribe video ini Jangan lupa Loncengnya ditekan Nanti kita akan Upload obatnya Ini obatnya Pake obat manusia Pake obat manusia Dan yang terkena Ini yang muda Jadi yang muda Kita singkirkan Tapi yang tua Kita afir Karena tua itu Kelamaan Kalau muda Potensinya masih panjang Ini kurus Kalau dilihat Memang besar Tapi Ininya Apa Lingiran Apa lingiran Apa namanya Tulang Tulang dadanya Itu tipis Karena dia Makanya juga Susah Karena lubang Ini kan Kena Lokanya itu Sama dia Juga bisa melihat Kita tadi Ngomong makan Tiba-tiba Ini ada Senot lagi Jadi senot Kita Pindah Disini Kita punya Tempat Lagi Khusus senot Memang tidak terlalu jauh Tempatnya Nah ini senot Nah ini senot Dan kita kasih lampu Teman-teman Supaya Mereka bisa Lebih terang Lihatnya Kasih lampu 5 watt Yang ini Ini kena senot Beberapa Dan nanti Bisa kita Tes kalian Apakah Hockletnya Mujer apa Tondak Ini Sekarang kalau Sore itu Lihat-lihat Seperti gini Dan jangan lupa Nanti di data Tandang berapa Nomornya Karena jumlahnya Biar maksimal Foto kandang 30 ekor Nah ini pasti Kurus lagi Dan kurus-kurus ini Tidak mungkin Dia bertelur Karena Konsumsi Pakanya Untuk dirinya sendiri Belum Mencukupi Apalagi untuk telurnya Jadi ini tempatnya Jadi belum terkasih lampu Nanti kita kasih lampu Setelah itu Saya lihatkan Yang kena senot Satu hari Kita biarkan Besok kita Buatkan obatnya Puyer Oke Kita pasang lampu dulu Ini senot 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 Semua Senot Tapi mudah Hukusnya ada yang Belum 30 hari Ada yang 30 hari Ada yang 35 Makanya Belum yang kecil Kecil Ini yang Satu bulanan Tapi kena senot Kita pisah Nah kayak gini kan Perlu dobati Khusus Dan mereka tetap Butuh lampu Untuk cahaya mereka Karena mata yang Keserang Jadi Enggak begitu Bisa melihat Jadi lampu itu Sangat penting ya Buat Puyuh ini Lampunya di dalam Dan Tujuannya tidak Sebagai Pemanas Tapi sebagai Cahaya Panas juga Perlu juga Karena ada yang Agak 30 hari juga Tapi yang dominan ini Butuh cahaya Begitu Jatuh-jatuh Jatuh semua kan Ini Kasian Nah itu tadi Nyampur disana Juga kasian Gak butuh Gak jatuh Ada pejatah Nah ini harusnya Dia lebih Mengemukkan Misalnya Seperti itu Secara bisnis Tidak menguntungkan Kurang menguntungkan Seperti ini Tapi secara Ewani Manusiawi Nah ewani Kita juga butuh Menyelamatkan Yang muda-muda Yang tua Yang tua dimatikan Karena udah Ujur lah ya Kan walaupun Tidak diselamatkan Juga dia akan Dipotong Karena sudah Akhir Ini menyelamatkan Muda dulu Nah ini Kondisi burung kita Dan setiap kita Ke kandang Kawan-kawan Kita cek Ininya Apa suhu kandang Nah ini 30 Ini HP saya Udah remuk Ini 31,5 Agak Lumayan dingin Ya Tapi Dinginnya burung Sama dinginnya Manusia Ini kipas Itu juga kipas Tapi lampunya Mati nih Woy lampunya Mati Wah ini juga Mati lampunya Loh kenapa Kok mati Terusnya Nggak lapa Ini kok Sampai gini Oh iya Lampunya mati Kawan-kawan Saya nggak Saya nggak Melihat ini Saya ganti lampunya dulu Supaya Penerangannya Jadi lebih enak Ini lampunya Hidup semua Tiga Yang ini mati Mati dua Saya ganti dulu Jadi ini obatnya Dekat aja Ini bandnya Rahasia Oh masih rahasia Dalamnya Padahal saja Mau saya share Berhasil dulu Kalau berhasil Nanti di share Jangan sampai Menyesatkan Ini campur dengan 600 ml Kalau masalah ini 1,5 liter Ini 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 Jangan Semoga sembuh Semoga sembuh Coy Sekarang masih rahasia Nanti kalau sudah sembuh Baru di share Oke Ini lebih Bejaksana Daripada kita share Tapi malah Membuat Informasi yang salah Sampai jumpa Lain Terima kasih Terima kasih telah menonton!